3 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3 Kali 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 sama dengan Oke berarti kita disuruh untuk mencari hasil dari perkalian ini gitu ya Nah karena bentuknya seperti ini Berarti kita harus pakai rumus yang ini Yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N Ini tuh jadinya A pangkat M dikali N Jadinya pangkatnya tinggal kita kaliin gitu ya Nah sehingga dari sini kita bisa kerjain satu-satu yang ini Dimana yang pertama kita kerjain yang ini dulu Yaitu 3 pangkat 2 dipangkatkan dengan min 3 Nah karena bentuknya sama dengan yang ini Berarti kita bisa tinggal kaliin pangkatnya Dimana ini tuh berarti sama dengan 3 pangkat 2 dikali min 3 Dimana disini positif dikali negatif jadi negatif Terus 2 kali 3 jadi 6 Jadinya 3 pangkat min 6 Nah berarti kita dapatkan ini tuh 3 pangkat min 6 Terus dikali yang ini 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 2 Oke karena bentuknya sama juga dengan yang ini Berarti pangkatnya tinggal kita kaliin Jadinya 3 pangkat 4 dikali 2 Sama dengan 3 pangkat 8 Nah berarti kita dapatkan 3 pangkat 8 Terus dari sini kita bisa perhatikan rumus lagi Yaitu A pangkat M dikali A pangkat N Dimana disini sama-sama bilangan pokok A Jadinya karena udah sama Berarti pangkatnya tinggal kita jumlahin Jadinya sama dengan A pangkat M tambah N Nah sehingga dari sini kita bisa dapatkan yang ini Dimana disini sama-sama bilangan pokok 3 Nah berarti karena udah sama Pangkatnya tinggal kita jumlahin Jadinya 3 pangkat min 6 tambah 8 Dimana disini Ini tuh kan sama aja dengan 3 pangkat 8 dikurang 6 Jadinya kita dapatkan 3 pangkat 8 kurang 6 itu 2 Jadinya 3 pangkat 2 itu 9 Atau gini deh 3 pangkat 2 itu Berarti kan sama aja dengan 3 kali 3 Nah 3 kali 3 itu sama dengan 9 Gitu Nah kalau kita lihat disini Berarti jawabannya ialah opsi B Oke Sampai jumpa di transaksi A